Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 Nah hari ini kita akan mengadakan pementasan wayang orang gaya Surakarta Nah hari ini saya akan menari ikut grupnya Ibu Yati Pesek Yaitu grup Tresno Budoyo Nah hari ini cerita yang akan diambil adalah ronggeng lali jiwo Nah bagaimana keadaan yang ada di backstage saat ini Ayo kita lihat sama-sama di backstage Ya kata banyak para bapak bahwa orang yang negara yang bagus atau negara yang besar bisa menghargai seluruh kebudayaan dari negara yang bagus Nah saya merasa bahwa dengan lagu globalisasi kayak seperti ini banyak kemudian luar masuk Sehingga kalau tidak ada generasi muda yang memperhatikan atau yang menyukai Minimal menyukai lah Nggak usah mungkin memperhatikan dan menyukai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subar Sono dalang dari Karang Pandan Karanganyar Surakarta mengapa saya sudah usia 66 tahun tetapi saya masih buat melanjutkan di kesenian terutama di pewayangan bukan hanya wayang kulit dan wayang orang kalau perlu saya juga ketoprak karena apa itu sudah menyatu dengan kehidupan saya saya mempunyai motto tiada hari tanpa wayang saya tidak bisa pisah dengan teman-teman seniman wayang orang juga ketoprak maka maka dari itu kehidupan saya sempurnya akan saya curahkan di kesenian saya punya tanggung jawab sendiri dari dari saya sendiri saya mau menuliskan ini juga saya sebagai belakang saya juga harus menuliskan sampai nanti saya punya cucu punya cicit biar tahu budaya nanti seperti apa ini karena ini adalah milik kita ini yang harus kita jaga kita harus hari-hari kita tumbuh kembangkan makanya sekarang banyak hal-hal yang berinovasi tapi enggak enggak lupa meninggalkan enggak pernah meninggalkan kemana bisa digemari lagi oleh masyarakat karena apa saya takut kalau kesenian kita itu terus diambil oleh negara lain maka dari itu saya ucap teman-teman dan terutama generasi penerus biar tahu inilah seni budaya kita ini tinggalan nenek moyang kita kita kan tinggal pakai ini sebetulnya tapi terlalu lupa kok cuma didiamkan saja padahal wonsyawu dari pertunjukan mayang orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua ditata nah ini jadi keprihatinan saya kenapa seolah-olah saya agak tersingkir selama ini nah maka dari itu saya walaupun mensyawu ya sudah umur ya sudah tua tapi saya harus membangkitkan generasi penerus kita supaya seni budaya kita tetap eksis dan tetap di hati masyarakat ke walaupun Indonesia semua dari kecil kan saya sudah sudah menari ya dari umur 6 tahun jadi kalau saya sampai sekarang mungkin sampai mati pun saya akan tetap menari ini pengalaman yang paling kita kan enggak bisa menari tetapi menari Anda berani? jangan kita makan saja jangan kita makan saja jangan kita makan saja jangan kita siapa Terima kasih telah menonton!